Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek temperatur atau mungkin suhu pada laptop atau komputer ya Jadi kalau misalnya kalian temperaturnya udah terlalu tinggi gitu ya misalnya udah sampai 90 derajat ya sebaiknya kalian mungkin berhenti beraktifitas atau mungkin berhenti bermain laptop atau komputernya Karena ya kalau misalnya terlalu tinggi juga bisa merusak juga ya bisa cepat rusak juga Tapi saya nggak tahu juga sih ini akurat atau enggak kalau misalnya mau yang akurat mungkin saya harus beli termometer gitu ya yang untuk mengecek di chipnya gitu ya mungkin nanti saya juga akan bikin videonya Dan untuk mengeceknya disini saya menggunakan aplikasi yang bernama Open Hardware ya Dan disini Open Hardware monitornya kalian nggak harus install juga ya kalau nggak salah Disini kita akan yes aja langsung kita buka ya Dan disini kita akan menunggu sampai terbuka dan nanti akan terbuka seperti ini karena disini saya menggunakan laptop gitu ya Nanti akan ada tulisannya gitu ya dengan nama laptopnya dengan seri laptopnya gitu ya dan disini nanti akan ada prosesor Disini ada generik memori generik memori itu RAM ya kalau nggak salah ya kayaknya RAM sih totalnya ini saya 11,8 GB Kayaknya ini RAM dan disini nanti akan ada dari GPU nya atau mungkin ininya gitu ya kalau misalnya kalian pakai 950 ya Mungkin nanti akan munculnya 950 gitu ya bukan mungkin sih memang pasti kayaknya ya Dan disini nanti akan ada clocksnya atau mungkin clocks itu kayak berapa hertz atau mungkin berapa giga hertznya gitu ya Dan nanti akan ada temperaturnya dan disini 0 derajat ya mungkin karena nggak dipakai gitu ya Dan disini ini adalah nilai maksimumnya gitu ya disini ada 46 derajat downloadnya disini karena tidak dipakai ya 0% semuanya Dan datanya ini adalah VRAM jadi ini adalah VRAM dan ini adalah hard disk hard disk normal dan generik hard disk ini adalah SSD saya ya Dan ya memang akurat sih untuk ininya untuk persen-persenan gininya untuk temperaturnya saya juga nggak bisa ngecek gitu ya karena temperaturnya nggak bisa dilihat gitu ya Dan disini kalau misalnya kalian melihat disini GPU CPU nya ya mungkin karena disini saya sambil pakai juga Dan disini tadi saya ingin melihat gitu disini 0 derajat dan maksimumnya itu 46 derajat ya Dan disini kita akan coba saja untuk benchmark menggunakan GPU stress test ya Jadi kita akan melihat ya kan Close coba disini kita akan melihat 47 49 ya kan Ini sebelum dijalankan Oh ya 0 lagi 47 48 Coba disini kita naik lagi atau nggak nih Kayaknya enggak ya nggak naik lagi cuman disitu-situ aja cuman 47 48 gitu ya Dan disini kita akan langsung saja untuk stress test ya Gini kita akan oke saja langsung Disini kita akan alt tap Dan disini kita akan melihat ya kan Langsung pak dari 48 langsung jadi 68 ya untuk suhunya Tapi ini kayaknya nggak bener-bener suhunya yang sekarang gitu ya Karena gini kalau misalnya Suatu barang gitu ya misalnya Panasnya itu misalnya cuman 30 derajat nih gitu ya Begitu 2 detik kemudian tiba-tiba 100 gitu Itu karena itu memang nggak mungkin gitu Kecuali memang bener-bener panas gitu Dan karena kalau panas itu biasanya kan bertahap tuh Misalnya naiknya dikit-dikit gitu kan Sampai mentok gitu Dan disini kita akan melihat mentoknya sampai berapa Ini kipas laptop saya udah berisik juga ya Kalau misalnya kedengeran juga 84 disini Disini kita akan melihat sampai mentoknya berapa Dan disini GPU core-nya 100 derajat 100 derajat 100% ya 100% semua Dan disini 0% nih Apa nih video engine GPU memory-nya 4,2% Disini kita akan tungguin sampai Nggak naik-naik lagi ya Disini kipas laptop saya juga udah berisik Dan saya juga nggak tahu sih Kalau misalnya main game Mungkin nanti saya akan coba main game sambil coba ini ya Untuk menyalakan ini Open hardware monitornya Dan disini maksimumnya 89 ya Kalau misalnya kalian bisa lihat di kiri itu Dan minimalnya 48 derajat ya Dan itu turun sih tadi Si ini grafiknya Dan sepertinya batasnya itu maksimalnya di 89 derajat ya Untuk ininya 89 derajat turun lagi gitu ya Kalau misalnya kalian lihat di kurva Kurva gitu ya Bukan kurva Itu yang sebelah kiri itu ya Dan disini kita akan langsung saja Meng-exit gitu ya Meng-exit si ininya Si Kita akan exit saja Dari sini kita akan melihat Dari 90 langsung turun 70 pak Nggak masuk akal Bener Langsung 0 lagi Nggak masuk akal Kalau misalnya memang 90 derajat Kecuali Kalau misalnya pakai nitrogen Ya mungkin gitu ya Langsung 0 derajat juga bisa Sampai minus juga bisa Dan ini mungkin Maksudnya adalah Bukan yang saat ini ya Jadi kalau misalnya ini itu adalah Yang kalau misalnya didiemin Nanti mentoknya bakal sampai 0 derajat gitu ya Dan Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk video tutorialnya gitu ya Mungkin tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara Mengecek suhu gitu ya Dan memantau gitu ya Memantau Jadi kalau misalnya kalian Lagi main game Atau mungkin Sesudah main game Kalian lihat gitu ya Ini berapa gitu ya Atau mungkin disini ada wattnya nih Ada watt-wattnya disini ya Wattnya itu adalah Kalau misalnya Powernya itu lebih tinggi Kalau enggak salah clocknya juga bisa lebih tinggi Kalau enggak salah gitu sih Konsepnya Saya juga enggak tahu sih Tentang Tentang overclocking ya Cuman ya Intinya gitu aja lah ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like Dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rida Turo Kwi Kesehat Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!